Intro Sebanyak 186.528 jiwa daftar pemilih potensial telah dicoklit oleh Pantarli di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Coklit ini dilakukan di total 461 TPS yang meliputi 159 Kelurahan dan Rembang di 19 kecematan di Tanah Toraja selama 1 bulan sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Komisioner KPU Tanah Toraja Bidang Perencanaan Data dan Informasi Intan Parerungan saat dikonfirmasi pada Rabu 31 Juli 2024 mengatakan Tanah Toraja berhasil melaksanakan coklit 100% di minggu kedua. Tapi dalam proses minggu kedua itu menuju tanggal 24 Juli 2024 dilakukan perbaikan jika ada keliru atau kesalahan coklit dari Pantarli. Pujar Intan saat dihubungi Tribun Toraja. Hasil coklit tersebut nantinya akan diplenokan secara terbuka di tiga tahapan berjenjang yang kemudian disebut daftar pemilih hasil pemutahiran, kata Intan. Pertama, pleno rekapitulasi DPHP tingkat Kelurahan atau Lembang pada tanggal 1 hingga 3 Agustus 2024 yang menghadirkan Pantarli, PKD, hingga Lurah, dan Kepala Lembang atau Kepala Desa. Kemudian, pleno rekapitulasi DPHP tingkat kecematan oleh PPK pada 5 hingga 7 Agustus 2024 yang menghadirkan camat, panwas cam, dan PPS. Dan yang ketiga, pleno DPHP di tingkat kabupaten atau kota sekaligus penetapan daftar pemilih sementara pada 9 hingga 11 Agustus 2024 yang menghadirkan bawah seluh, perkompimda, dan PPK. Sekarang tanggal 25 hingga 31 itu termasuk di proses rekap DPHP yang merupakan hasil coklit. Menurut Intan, selama janjang pleno tersebut dibuka saran perbaikan kepada masyarakat atau bagi pemilih yang memenuhi syarat tapi tidak tercoklit. Saran perbaikan diajukan kepada PPK melalui panwas cam yang didukung dengan bukti autentik. Bahkan hingga penetapan DPS, masyarakat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan saran perbaikan tersebut. Selama tahapan coklit, panwas cam telah menyampaikan sebanyak 132 saran perbaikan hasil pengawasan kepada PPK. 132 saran perbaikan tersebut terdiri atas 9 saran perbaikan tertulis dan 123 saran perbaikan secara lisan. Yang mendapat saran perbaikan adalah PPK melalui panwas cam dan itu sudah ditinggalkan oleh PPK sesuai aturan yang berlaku jelas Intan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.